Pemirsa materi al-Islam kemuhammadiyahan atau AIK harus berintegrasi dengan persoalan kekinian karena pendidikan AIK di Universitas Muhammadiyah Palembang memiliki posisi strategis menjadi ruh penggerak dan misi da'wah Universitas Muhammadiyah Palembang. Materi AIK disampaikan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan Romli saat menjadi narasumber dalam pembekalan dosen AIK Universitas Muhammadiyah Palembang yang diselenggarakan lembaga al-Islam kemuhammadiyahan di gedung Kiai Haji Fakih Usman. Romli menyampaikan bahwa pendidikan AIK harus menjadi kekuatan Universitas Muhammadiyah Palembang karena dapat menjadi basis kekuatan spiritual, moral, dan intelektual serta daya gerak bagi seluruh sivitas akademika. Karena pendidikan AIK adalah penyiapan lingkungan yang memungkinkan seseorang tumbuh sebagai manusia yang menyadari kehadiran Allah SWT dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Kita berharap para dosen AIK mampu memberikan pemahaman keagamaan kepada para maizwa yang sesuai dengan suasana kebatinan maizwa dan perkembangan. Sehingga Islam itu kan dirasakan Islam yang selalu memberikan jawaban. Nah ini penting ya. So jangan sampai nanti mengajarkan AIK justru maizwa merasa semuanya beban begitu. Padahal Islam itu bukan beban. Islam itu memberikan ini, memberikan motivasi yang menggerakkan orang yang memahami dan mendengarnya sehingga dia rasakan bukan menjadi beban, malah menjadi kebutuhan. Nah ini yang paling penting. Asyarakat lebih-lebih kita berhadapan dengan maizwa yang suasana kehidupannya serba elektronik. Dirinya pun mendorong keberhasilan pendidikan AIK menjadi salah satu indikator ketercapaian misi penyelenggaraan dan pengelolaan PTA. Peningkatan mutu proses dan hasil atau outcome, pendidikan AIK harus dilaksanakan terus menerus dan tersistem. Komitmen dan kepedulian semua pihak, terutama para pimpinan Universitas Muhammadiyah Palembang dan seluruh dosen pengampu mata kuliah AIK untuk menerapkan kurikulum ini sangat diharapkan, termasuk masukan dan saran untuk perbaikan di masa datang. Rian Zaputra memberitakan dari Palembang, Sumatera Selatan